Nasib sial dialami oleh Nahkoda Kapal Mesin, Pulau Gijang Hendrik, 65 tahun asal Mojokerto, tewas saat melaut di kepulauan di perairan Wanam, Papua. Tewasnya korban ini diduga dikarenakan kecelakaan kerja ke setrum listrik di saat melakukan perbaikan cas aki mesin kapal. Para rekan kerja atau ABK tersebut sebelumnya tidak diketahui meninggalnya korban, karena saat itu semua kru sedang bekerja. Tahunya korban sudah meninggal sekitar pukul 8 malam. Jenazah korban baru dipulangkan pada hari Selasa lalu dan jenazah dibawa melalui jalur laut dan diturunkan di pelabuhan mayangan kota Probolinggo. Menurut rekan korban sesama Nahkoda Kapal, Sucipto menyampaikan dirinya mendapat informasi kalau rekannya meninggal pada 9 September lalu. Tapi kapal lainnya tahu korban sudah meninggal karena awalnya ABK menduga korban sedang tidur. Ternyata korban meninggal karena tersengat listrik saat melakukan perbaikan cas aki kapal mesin. Lebih lanjut, Sucipto diberi tugas oleh perusahaan untuk menjemput jenazah korban dan menahkodainya. Dirinya berangkat melalui jalur darat naik pesawat langsung menuju Papua. Untuk menahkodai kapal Pulau Kijang tersebut menuju dermaga pelabuhan mayangan kota Probolinggo. Sebelum meninggal, kapal yang dinahkodainya itu sedang menjemput ikan di kapal penangkap di daerah perairan Papua. Tiba-tiba mendapat kabar bahwa dikabarkan meninggal. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, kapal yang mengangkut jenazah tiba di PPP Mayangan, kota Probolinggo. Setelah jenazah diturunkan dari kapal, kemudian jenazah langsung dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Muhammad Saleh, kota Probolinggo. Sebelumnya, jenazah korban terlebih dahulu dilakukan pengecekan kesehatan, sehingga kapal berhenti di tengah hulu dan semua kru kapal dilakukan cek kesehatan, termasuk tes rapid, baru setelah itu kapal bisa bersandar. Kepala Pos Keamanan Kelautan dan Perikanan Terpadu Kota Probolinggo, Letulaut Eko Marianto menerangkan, nahkoda kapal Pulau Kijang yang dinahkodai Hendri meninggal karena kecelakaan kerja ke seturum listrik saat melakukan perbaikan cas aki. Diperiksa dulu dari kesehatan pelabuhan, semua APK atau pengikut yang di sana diperiksa dulu, baik untuk menjaga-jaga adanya hal-hal atau penyakit yang menular. Terus untuk kaitannya dengan hal tersebut, tadi dari pihak keluarga atas nama Pak Indra, semuanya sudah menerima dan hal ini kami serahkan kepada yang berwenang yaitu dalam hal ini kepolisian, karena berkaitan dengan orang sipil. Dan informasi awal meninggalnya itu sakit? Informasi awal kecelakaan kerja Kecelakaan kerja Ya, kecelakaan kerja Untuk lebih lanjutnya nanti dari hasil autopsia atau visum dari RSA Sementara itu, dari pihak keluarga korban sudah ikhlas dan jenazah langsung dibawa ke rumah duka setelah dikirim ke rumah sakit Dr. Mohamad Saleh Dari Probolinggo, Jawa Timur, Agus Susanto, Madu TV, Muartakan